Halo sahabat Belandong semua terima kasih masih bersedia mengikuti channel saya kali ini kita akan kembali membahas sebuah pusaka kali ini kita akan membahas pusaka yang bernama Wedung seperti ini bentuk bilahnya Wedung saudara-saudara semua Wedung ini merupakan jenis tosan aji termasuk salah satu jenis tosan aji juga yang keberadaannya sudah cukup lama sejak zaman Singosari Mataram Hindu ataupun Kediri Jenggolo Mojopahit itu sudah ada akan tetapi Wedung ini mencapai masa keemasannya masa kejayaannya sehingga sangat dikenal oleh masyarakat yaitu pada zaman Kerajaan Demak dikarenakan pada saat Kerajaan Demak itu Wedung termasuk salah satu ageman pokok para wali besok dari situlah Wedung mulai menempati Oh sisi ini seterata sosial yang cukup tinggi Wedung sampai sampai ada suatu desa di kecamatan di daerah Demak sana itu yang sampai saat ini itu itu bernama Wedung nah sebegitu tenarnya Wedung sampai digunakan sebagai salah satu nama daerah Wedung ini penggunaannya secara pemakaiannya tidak dibelakang seperti keris akan tetapi di masukkan atau diselempitkan ke pinggang bagian depan seperti ini ini adalah sapi Wedung dan rongkoh Wedung itu sejak dulu ya bentuknya seperti ini tidak ada perbedaan seperti rongkoh-rongkoh keris sekarang misalkan ada Dayaman itu ada Dayaman Jogja Dayaman Solo lageran juga ada lageran Jogja ada lageran Solo cuman kalau Wedung itu sejak dulu ya seperti ini rongkohnya dan menggunakan sapi seperti ini sapi ini kepe dulu banyak menggunakan ini totok penyu atau tempurung penyu nah kalau ini karena ini eh saya mendapatnya itu bilah saja tanpa rongkoh jadi kemudian saya membuat sapi nya ini dari tanduk kerboh seperti ini teman-teman untuk penggunaannya yang lebih detail dalam pakaian adat mungkin teman-teman bisa melihat pada gambar buku eh Story of Java jadi disitu ada gambar sampulnya itu seseorang lengkap menggunakan keris pedang wedung juga ada disitu jadi seperti itu atau nanti akan saya sertakan gambarnya oke teman-teman apabila teman-teman sekalian di rumah memiliki tosan aji apapun bentuknya entah keris pedang tombak atau apapun tolong dirawat dengan baik karena bagaimanapun itu adalah peninggalan budaya kita dan yang sudah diakui sama UNESCO tentang keberadaannya oke teman-teman simak terus videonya jangan lupa ngopi salam sehat